Di pagi hari yang gerimis dan mendung kita akan mengawali video dengan melihat tanaman jeruk yang kita tanam beberapa hari yang lalu dan tanaman jeruk ini sangat subur teman-teman Tetapi tanaman jamu merah yang kita tanam bergarengan daunnya itu layu teman-teman Saya tidak akan capurnya terlebih dahulu akan membiarkannya mudah-mudahan nanti akan tumbuh daun baru ya Oh iya teman-teman ketemu lagi di kebun ragica ya Apa kabar semuanya semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat tidak kurang suatu apapun ya Video kali ini setelah kita awali dengan update tanaman jeruk juga jambu kita juga akan update beberapa tanaman yang sudah kita tanam beberapa hari yang lalu ya Kemudian kita juga akan menanam beberapa benih tanaman Dan di akhir video kita juga akan panen-panen Kiranya benih apa yang akan kita tanam juga akan panen sayur apa Ikuti video kita sampai akhir ya Jangan di skip-skip yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dulu ya Like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya Tanaman pertama disini itu ada talas ya Untuk talas ini kita menanam dengan daun-daunnya Dan lihat teman-teman Semua tanaman talas yang kita tanam itu daunnya seger-seger ya teman-teman Mudah-mudahan nanti akan tambah subur ya Tanaman kedua ini ada tunyit yang kita tanam di polybag ya Dan ini juga belum lama kita tanam Untuk tanaman kunyit ini juga sudah terlihat ada timbul daun dari ya teman-teman Tanaman selanjutnya disini ada tomat labu ya teman-teman Untuk tomat labu ini juga sudah cukup tinggi ya Dan daunnya juga sudah cukup banyak Tanaman tomat labu ini nantinya kita akan tanam disini ya Kalau misalkan nanti terlalu berdempetan Nanti akan kita pisahkan beberapa Supaya tidak terlalu rimbun teman-teman Atau terlalu banyak Kita akan langsung memulai bercocok tanam ya teman-teman Jadi disini kita akan menanam 3 biji tanaman ya Dan untuk yang pertama yang kecil-kecil berwarna coklat itu tanaman turi ya teman-teman Dan yang kedua yang warnanya hitam ini biji karauceng teman-teman Kalau di tempat saya itu namanya karauceng Dan yang terakhir yang bulat-bulat ini biji kecipir ya teman-teman Kita akan memulai tanaman atau biji yang pertama ya Dan disini saya akan menanam biji dari tanaman turi teman-teman Kita akan menanam beberapa Mudah-mudahan semuanya jadi ya teman-teman Untuk tanaman kedua Saya akan menanam karauceng dan di satu polybag Kita akan menanam beberapa Dan saya memberi lubang itu 3 lubang Dalam setiap lubang Saya akan menaruh 2 biji dari tanaman karauceng ini teman-teman Takutnya tidak jadi semua Jadi kita tanam beberapa ya Supaya nanti kalau tidak jadi satu Ada yang jadi ya teman-teman Untuk yang ketiga Buat yang ketiga Saya menanam biji kecipir ya Dan untuk biji kecipir ini juga Saya melubungi 3 lubang ya teman-teman Dan di setiap lubangnya Saya menaruh 2 biji tanaman kecipir ini teman-teman Lihat teman-teman Bijinya untuk kecipir ini itu bulat-bulat Dan kecipir ini itu kecipirnya yang panjang-panjang ya teman-teman Semoga semua tanaman atau biji yang kita tanam hari ini itu Bisa tumbuh subur ya teman-teman Supaya menambah varian sayur yang ada di kebun kita ini teman-teman Dan kita juga nanti bisa panen berbagai macam sayuran ya teman-teman Setelah kita tanam kita siram ya Supaya cepat tumbuh teman-teman Besok pagi saya juga akan menanam beberapa tanaman ya teman-teman Jadi ikutin terus video-video kita ya Sebelum panen kita akan melihat tanaman ganyong kita ya teman-teman Untuk tanaman ganyong ini juga sudah tumbuh ya teman-teman Semoga nanti bisa lebih subur dan kita bisa ambil umbinya ya Selain ganyong saya juga akan update tanaman paria kita ya teman-teman Dan paria ini itu sudah tumbuh cukup tinggi teman-teman Selain tumbuh tinggi disini juga sudah mulai muncul calon bunga ya teman-teman Mudah-mudahan bunga-bunga ini nantinya tidak rontok ya teman-teman Dan jadi parya untuk mencegah supaya bunganya tidak rontok Saya akan menali tanaman dari paria ini ya teman-teman Supaya tidak terlalu banyak goyangan karena kena angin teman-teman Mudah-mudahan paria-paria ini itu atau bunga-bunganya bisa jadi paria dan nantinya kita akan panen teman-teman Setelah kita update beberapa tanaman kemudian kita juga sudah menanam beberapa biji dari tanaman sayuran Selanjutnya seperti janji saya di awal video Kita akan panen beberapa sayuran ya teman-teman Dan untuk sayuran yang pertama saya akan panen kangkung ya teman-teman Kangkung ini saya tanam di pot teman-teman Dan untuk kali ini kangkungnya tidak begitu subur ya teman-teman Saya juga tidak akan mencabut kangkung ini Karena di dalam pot ini ternyata banyak sekali tumbuh tanaman tomat teman-teman Kita akan tunggu tanaman tomatnya cukup besar Kemudian kita akan pindahkan beberapa yang bagus ya teman-teman Kalau yang tidak bagus nantinya tidak akan kita tanam teman-teman Kangkung-kangkung ini kurang subur ya teman-teman Dan saya itu kurang tahu kenapa Atau mungkin karena bibit yang saya tanam itu sudah cukup lama teman-teman Saya simpan atau bagaimana saya juga kurang paham ya teman-teman Karena biasanya saya menanam kangkung itu tidak sekecil-kecil ini teman-teman Nanti kita akan coba tanam lagi untuk kangkung Mudah-mudahan akan lebih subur dari yang kita panen kali ini ya teman-teman Walaupun tidak sesubur yang kita harapkan Kangkung ini itu lumayan banyak ya teman-teman Nanti kita bisa menumis kangkung ini untuk kita buat sarapan ya teman-teman Kita bisa menambahkan nanti dengan toge Ataupun dengan bahan yang lainnya teman-teman Sayuran selanjutnya yang akan kita panen itu selada hijau ya teman-teman Untuk selada hijau ini yang kita tanam di tanah ya Dan lihat teman-teman Daun seladanya itu sudah banyak sekali Dan sudah mulai kena tanah teman-teman Takutnya kalau tidak kita panen Takut busuk teman-teman Jadi hari ini kita panen ya teman-teman Dan daunnya ini lebar-lebar Juga segar-segar teman-teman Panen selada ini akan mengakhiri video kita kali ini ya Terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir Semoga video-video yang saya buat bermanfaat dan juga menginspirasi Yang belum subscribe, subscribe dulu ya Like, komen, dan share juga Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Supaya kita semakin bersemangat membuat video-video baru ya Sampai jumpa di video selanjutnya